Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael Di video kali ini kita akan bahas berita yang lagi cukup tren gitu ya Yaitu dimana Elon Musk membeli Twitter gitu ya Tapi secara khusus kita akan lihat dampaknya terhadap market crypto bagaimana Apakah ini tanda-tanda mungkin market bisa ada recovery Nah nanti kita akan bahas secara teknikalnya juga dan beberapa ide gitu ya Nanti kita coba bahas lebih detail lagi Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini Jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe Kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya ya Sebelum itu kita update dulu keadaan market crypto bagaimana untuk hari ini Memang kalau kita perhatikan ini cukup market crypto cukup mengalami kenaikannya 2% Bitcoinnya sempat ke level 40 ribuan Walaupun sekarang ini kembali lagi mengalami penurunan di level 39.600 dolar Begitu pula juga untuk Ethereum Tapi rata-rata memang crypto ini mengalami cukup ada recovery lah untuk hari ini ya Kita lihat selama 24 jam terakhir Ada beberapa crypto yang lagi naik Ada The Graph, GRT, Zero X, Synthetix, Rose Salah satunya juga kita akan bahas tentang Dogecoin juga Karena nanti Dogecoin ini mungkin ada dampak pribadi ya Karena Elon Musk yang membeli Twitter gitu Dan memang ini sempat paham walaupun sekarang ini lagi mengalami penurunan Apakah ada crypto yang mengalami penurunan? Ada Tapi tidak terlalu banyak ya Paling banyak ini ada pancake swap mengalami penurunan Tapi sisanya hanya mengalami penurunan sekitar 1% Fear and Grit bagaimana untuk Fear and Grit Index di level 27 Jadi memang kalau kita perhatikan secara sentimen ini lebih baik ya Karena kemarin ini extreme fear dan sekarang kita ke dalam level fear Nah kita akan bahas beritanya atau mungkin dampaknya terhadap market crypto Tapi sebelum itu mungkin kita bahas dulu promo dari Bybit ya Jadi biar teman-teman gak ketertinggalan Jadi ini untuk ingatkan juga dimana Bybit ini lagi ada promo Ramadan gitu ya Jadi dia membagi-bagikan hadiah Dan teman-teman yang user Bybit atau yang belum ada Bybit mungkin bisa daftar juga Dan cukup mudah untuk melakukan promo inilah istilahnya ya Karena hadiahnya juga cukup besar Ada 2 paket wisata 2 paket ke Dubai gitu ya Lalu juga ada 8 hadiah THR Dan ini untuk Indonesia aja Special Indonesia doang gitu ya Jadi hanya untuk user-user Indonesia Caranya bagaimana Caranya ini teman-teman bisa deposit 50 dolar Lebih dari 50 dolar Sorry ya Ini untuk teman-teman yang belum ada Bybit Jadi mungkin teman-teman bisa download Bybit Dan mungkin bisa pakai kode referral saya ada di deskripsi gitu ya Nanti saya link-in deskripsi juga Lalu bisa trading volume ya Dimana kode teman trading volume derivatif di atas 10 ribu Mendapatkan 1 undian lagi Kalau di spot bisa mendapatkan lebih dari 500 dolar Bisa mendapatkan 1 undian lagi Lalu selanjutnya ini Kalau di Instagram teman-teman ikut Bybit Indonesian Ini langsung bisa dapat 1 dolar Bukan 1 dolar Tapi 1 undian lagi gitu Jadi total ada 4 Dan siapa tahu teman-teman bisa mendapatkan hadiah utamanya gitu Antara ke Dubai Ataupun THR-THR Karena cukup besar ya Dari 50 USDT Sampai 1000 USDT Tapi kembali lagi perhatikan juga untuk ininya Terms and conditions Secara dan ketentuannya gitu ya Dan ditambah juga Bybit ini lagi ada launchpad Jadi untuk teman-teman yang memang mengikuti launchpad ini Yang sempat kita bahas di beberapa video terakhir ya Launchpad Bybit Apex Ini 12 jam lagi akan ada subscription period gitu Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe Tidak sampai 1 hari lagi ya Jadi bisa ditunggu Dan nanti teman-teman bisa pilih nih Antara mau pakai USDT Tapi ini pakai lotre ya Sistem lotre Undian Atau pakai subscription Dengan bid yang teman-teman sudah commit Gitu ya Minimal 50 bid Ini untuk detailnya sempat Sudah kita bahas videonya Jadi kita gak akan terlalu mendetail untuk bahas ini ya Jadi nih Untuk promo Bybit Kita akan langsung masuk ke dalam topik kita Untuk hari ini ya Dimana Elon Musk Elon Musk strikes deal to buy Twitter for 44 billion dollar Atau 44 miliar dollar Seharga berapa sih kira-kira kalau dirupiahkan Seharga mungkin sekitar 634 triliun ya Dan memang Elon Musk ini kan bisa dibilang salah satu orang terkaya di dunia Atau mungkin bisa dibilang memang yang terkaya di dunia ya Untuk saat ini Dan memang Ini bukan sesuatu yang Memang sedikit mengujudkan Tapi memang kalau teman-teman flashback Ada beberapa berita yang kita bahas juga tentang Elon Musk ini beberapa minggu lalu Sudah ada bidding gitu ya Ke SEC Dimana dia ada bahas bahwa dia mau membeli Twitter Dimana Mr. Musk Who made the shock beat less than 2 weeks ago 2 minggu yang lalu Dan memang yang tidak disangka adalah Ternyata Twitter ini menerima tawaran Elon Musk Jadi kira-kira itu untuk backstory-nya Dan kita lihat dulu beberapa hal Mungkin ini visinya Elon Musk tentang Twitter ya Dimana dia sempat ada Bahas di tweetnya dia juga Dimana Elon Musk ini membeli Twitter Seharga 54,2 dolar per share-nya Jadi bisa dibilang Dia membelinya dengan harga yang lebih mahal Premium price gitu ya Kalau kita bandingkan untuk harga sekarang Untuk Twitter Twitter trading di kisaran harga sekarang 50,4 Walaupun ini bisa dibilang Sudah mengalami kenaikan ya Sudah mengalami kenaikan dari beberapa hari yang lalu Jadi memang Ini untuk Twitter Kita kembali ke sini Nah ini adalah visinya Elon Musk ya Dimana memang dia lebih terfokuskan Terhadap freedom of speech gitu ya Bebas berpendapat istilahnya ya Freedom of speech Free speech lah Dibilang free speech is the bedrock of functioning demokrasi Jadi ini bagian paling pentingnya Dan memang dia lihat ini Twitter ini ada potensi gitu Dimana orang-orang bisa kritik Atau dimana orang-orang bisa menguntarakan opini-nya gitu ya Tanpa harus di-judge sama orang lain Lalu dia bilang dia mau transform platformnya Atau transform Twitternya lebih promoting bahwa Orang-orang bisa melakukan freedom of speech Di dalam platform social media ini Untuk Twitter ini gitu ya And giving user more control over what they see on it Gitu Jadi ini untuk Visinya Elon Musk tentang Twitter Setelah dia membeli Twitter gitu ya Dan kita lihat di sini juga Elon Musk memang promoting lebih karena freedom of speech Dimana dia juga bahas beberapa hari yang lalu April 25 Dia bilang I hope that even my worst critics remain on Twitter Jadi orang-orang yang kritik dia dan lain-lain Tetap di dalam Twitter Kenapa? Karena dilihat Because that is what free speech means gitu ya Tapi memang kalau kita ngomongin tentang Kebebasan berpendapat dan lain-lain Atau free speech Semua orang ini Mempunyai pengertian yang berbeda-beda juga Jadi mungkin pengertian saya Dan pengertian teman-teman juga Ada perbedaan lah Bisa dibilang ya Tapi ini ada supportnya juga Kita lihat ada support dari si Jack Si Jack Dorsey ya Founder dari Twitter sendiri Dia bilang I'm so happy Twitter will continue To serve the public conversation Around the world And into the stars Jadi ya dia cukup Supportive tentang adanya Akusisi ini Dari si Elon Musk Nah dampak untuk Twitter bagaimana? Nah kita akan bahas dampaknya Elon Musk beli Twitter Dampaknya ke crypto apa? Gitu ya Yang pertama Ini ada beberapa hal Ada 1, 2, 3, 4 ide Sebenarnya ini adalah idea Belum official juga Gitu ya Ini hanya beberapa pikiran doang Dimana yang pertama Kita bisa lihat sendiri Bahwa memang pada saat Elon Musk beli Twitter Ini Dogecoin langsung mengalami kenaikan Kenapa? Karena memang Elon Musk ini kan identik Dengan si Dogefather ya Dia juga suka Membahas crypto Dalam Twitter Jadi pada saat dia beli Twitter Mungkin Dogecoinnya otomatis Akan mengalami kenaikan Dan bisa kita lihat juga Mungkin Dengan adanya dia sudah beli Twitter Berarti dia mempunyai Kuasa gitu ya Mungkin dia bisa melakukan payment Di dalam Twitter Mungkin untuk tipping Ataupun yang lain gitu ya Bisa menggunakan Dogecoin Dan ini akan Menaikan utility Atau kegunaan dari Dogecoin Dan sehingga bisa Menaikan harga Dogecoinnya juga Apakah bisa? Ini ada tweet Dari si Shibetoshi Dia adalah Creator of Dogecoin Gitu ya Walaupun sudah keluar dari timnya Dimana dia bilang Ini beberapa hal yang bisa menaikan Kegunaan Dogecoin Yang pertama adalah Bisnis-bisnis Accept Doge Menerima Doge sebagai mata uang Yang kedua Sebagai tipping currency Gitu ya Lalu yang ketiga ini Lebih karena fundamentalnya Dimana Menggunakan ada Ethereum Bridge Atau jembatan untuk Ethereum Biar bisa masuk dalam web tree Gitu ya Ekosistem web tree nya Dan Ternyata Si Almas ada bahas juga Dia ada bales Dia bilang First one definitely Yang pertama Pasti Yang kedua Ya Boleh adalah Cukup bagus Dan ketiga Menurut dia Tidak dibutuhkan Artinya apa Artinya kita lihat yang pertama Bisnis accepting Doge Jadi mungkin aja nanti Kedepannya Lebih banyak bisnis Salah satunya mungkin Kita lihat dari Twitter sendiri Mulai dari bisnis-bisnisnya Elon Musk gitu ya SpaceX Tesla Ataupun Twitter juga Atau yang kedua Dengan tipping juga Mungkin ke dalam platform-platform Seperti ini Jadi ini yang bisa kita Perhatikan juga Atau menggunakan Bitcoin Ini juga Elon Musk juga salah satu Holder Bitcoin Lalu kita juga bahas Si Jack Dorsey juga bisa dibilang Juga support Bitcoin Gitu ya Jadi ya mungkin ini bisa Menggunakan Bitcoin Lightning Network Jadi ini secara fundamentalnya Cukup positif Kalau kita perhatikan Mereka melakukan payment Walaupun belum official Ini hanya sekedar ide Dan pemikiran aja ya Lalu yang kedua Ini lebih karena Integrasi ke Web 3.0 Karena belum ada Social media yang bergerak Di dalam Web 3.0 Mungkin sudah ada Tapi belum ada yang Besar lah gitu ya Jadi mungkin Twitter Kalau misalnya integrasi Ke Web 3.0 Dia mungkin bisa menjadi Yang pertama gitu ya Menggunakan blockchainnya juga Dan memang ini sudah ada Pemikiran juga Ini dari si Sam Bankman Frit gitu ya CEO dari FTX Dimana dia mengutarakan Mendapatnya dia Tentang Bagaimana kalau misalnya Twitter ini Decentralize gitu ya Dimana dia bilang Twitter masuk onchain Lalu ada Bagaimana cara dia monetize Orang-orang bisa mendapatkan Income dari platformnya Lalu dia ada bahas tentang Gas fee-nya juga Jadi Banyak hal yang dia bahas Secara teknikal Yang kita gak akan terlalu Membahasnya Tapi dia bilang sendiri disini How hard would this be to build? Seberapa susahnya sih? Dia bilang Susah Tapi gak terlalu susah Jadi achievable Jadi bisa dilakukan Sebenarnya kalau misalnya Banyak orang yang mau Dan kalau misalnya Ternyata si LOMAS Mungkin support Ya mungkin ini bisa Integrasi ke web 3.0 Gitu ya Dia lebih Karena LOMAS mungkin lebih Bold Orangnya lebih berani ya Kalau kita perhatikan Jadi itu Kembali lagi ini hanya ide Lalu yang ketiga Sebenarnya ini sudah dilakukan oleh Twitter juga Yaitu adalah NFT Dimana kalau teman-teman perhatikan Untuk di Twitter sendiri ya Twitter ini sudah ada Available fitur NFT Khususnya untuk PFP Atau profile picture lah Gitu ya Dimana ini salah satu contohnya Coinbase ya Coinbase Salah satu exchange ternama Ini teman-teman bisa klik Misalnya Coinbase disini Nah lalu teman-teman bisa lihat disini Ada tulisannya Verified collection by OpenSea Ada Addressnya dan lain-lain Gitu ya Ada ownernya Jadi ini kita bisa perhatikan disini Dan memang sudah ada Integrasi ke Level untuk NFT sendiri Walaupun mungkin nanti Bisa lebih Digunain lagi Bukan hanya untuk profile picture Tapi mungkin bisa Setiap tweet Dapat dijadikan NFT Misalnya kita lihat Tweetnya LOMAS Yang seperti ini Bisa dijadikan NFT gitu ya Tapi ya Apakah ada kegunaan Mungkin untuk sekarang Masih belum Tapi nanti kita lihat Kedepannya bagaimana gitu ya Karena inovasinya Akan cukup cepat juga Jadi itu untuk NFT Lalu yang keempat Ini mungkin Kemungkinannya kecil sebenarnya Untuk ini terjadi Yaitu adalah Twitter mungkin membuat Social token Atau membuat tokennya sendiri gitu ya Twitter token Twitter buat tokennya sendiri Gitu jadi ada crypto Atau mungkin dia bisa Available untuk staking Dan lain-lain Tapi kayaknya belum terlalu Mengarah ke sana Sebenarnya ya Jadi ini beberapa hal Yang kita bisa Pikiran dampak Terhadap market crypto Dan untuk sekarang Mungkin masih cukup pulis ya Dengan adanya Elon Musk Membeli Twitter Kira-kira itu Untuk update-nya Lalu sekarang kita bahas Untuk analisa teknikal Untuk Bitcoin bagaimana Kembali lagi Saya disclaimer on Dan teman-teman Do your own research Karena setiap keputusan Tetap di tangan teman-teman ya Gimana tetap Kalau kita perhatikan Untuk Bitcoin ya Sempat kita mengalami Pump yang cukup kuat Kemarin Mungkin ini gara-gara Ada announcement juga Dari Twitter sendiri Tapi kalau kita perhatikan Lebih detail lagi Sebenarnya ini ya Bitcoinnya walaupun naik Tapi belum bisa berhasil Break out Dari trend lain Yang kita sempat buat Bahkan ini bisa dibilang Ada rejection Atau ada penolakan Untuk sekarang Jadi kalau secara Trading plan bagaimana Apakah sekarang beli Waktunya beli Dan lain-lain Saya tetap masih Wait and see Jadi untuk strategi sekarang Masih sama dengan Strategi yang kita bahas Di video terakhir Dimana mungkin Masih menunggu Di daerah support Kisaran level 37.300 Apakah bisa Kesana Kita masih lihat Tapi kalau misalnya Ternyata di breakout Mungkin ini adalah Salah satu indikasi Yang cukup bagus juga Jadi ini untuk Bitcoin Tidak ada yang terlalu banyak Untuk di update Kita bahas mungkin Untuk Dogecoin saja Doge Nah kalau Doge Kita bisa perhatikan Ini kemarin ya Pada saat ada pengumumannya Dimana langsung dia naik Kalau kita lihat dari bawah ke atas Dan sekitar 39% Hampir 40% Gitu ya Walaupun sekarang ini Ada penurunan lagi Dan kalau Dogecoin sendiri Hampir sama Dimana Bisa dibilang Dia belum break Major resistance Atau resistance-resistance Besarnya Salah satunya ini Resistancenya di level 2350 Sampai Sampai sekitar 2400 lah Ini untuk rupianya Gitu ya Kalau untuk dolarnya Mungkin di kisaran 0,1646 Nih 0,1614 Sampai 0,1680 lah Jadi bisa dibilang Ini sempat Ke level ini Tapi ada rejection Sempat Break out Tapi ya Gak kuat gitu ya Jadi dia naik Terus langsung mengambil penurunan lagi Di hari berikutnya Jadi gak kuat juga Ada rejection Lalu selanjutnya sekarang Ini juga ada rejection Nah pertanyaannya adalah Apakah yang kali ini Bener-bener dia bisa naik Atau tidak gitu Tapi ini masih membutuhkan waktu Untuk kita perhatikan ya Dan kalau kita lihat Dari segi volume Memang Volumenya cukup Spike sih Untuk kemarin ya Untuk teman-teman yang mau beli Dogecoin Mungkin ini sedikit spekulasi Gitu ya Kalau kita lihat Terus sekarang Kita lihat Dari paket Fibonacci Gitu ya Dari level high nya dia Ke level bawah Biasanya dia akan Koreksi mungkin Ke kisaran level Fibonacci 0,618 Juga tetap Kalau mau lebih baik Cicil-cicil aja Kecil-kecil ya Jadi kira-kira itu Untuk update Dogecoin Maupun Bitcoin Dan juga dampaknya Terhadap market crypto Tentang Elon Musk Membit Twitter Kalau teman-teman suka video ini Jangan lupa untuk Like videonya Atau share Dan kembali lagi Thank you semua for watching And see you next video Bye-bye Bye-bye